Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022 Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi, oke? Di video kali ini, kita akan membahas tentang misteri dan fakta tentang mode Baryon Setiap Jinchuriki harusnya bisa menggunakan kekuatan khusus dari monster berekor akibat memiliki Jubi di tubuhnya Tapi, walaupun bisa menggunakan cakra, masing-masing monster berekor Tidak semua Jinchuriki bisa berubah menjadi bentuk yang cukup unik seperti yang Naruto lakukan yaitu mode Baryon Bagi sebagian orang, kata Baryon mungkin terdengar cukup aneh dan asing Namun ada alasan khusus kenapa Kurama memilih menggunakan nama Baryon Untuk mode binatang berekor yang terkuat terakhir, ini Kurama menganalogikan mode Baryon dengan reaksi nuklir yang terjadi di matahari Dua bahan bakar di matahari bertabrakan dan bercampur menciptakan energi baru yang sangat besar Sementara jika mode Kurama dan mode 6 jalur atau 6 pad menggunakan cakra pinjaman yang menggunakan mode Baryon Cakra Kurama dan Hagoromo menggunakan cakra Naruto dan Kurama digabungkan untuk menciptakan energi baru yang lebih kuat Efek mode Baryon akan meningkatkan daya tahan, kecepatan serangan, dan refleks yang sangat tinggi untuk Naruto Namun di sisi lain, cakra Naruto dan Kurama terus diserap setiap detik dalam jumlah yang sangat banyak Karena penggunaan mode ini hanya diperlihatkan sekali mengingat efek samping dari penggunaan mode Baryon yang menyebabkan monster berekor mati Dan masih banyak lagi misteri yang belum terungkap sebelumnya dari mode Baryon Misalnya kemungkinan orang lain atau monster berekor lain yang bisa menggunakan mode Baryon Dan juga orang yang bisa melawan kekuatan mode Baryon yang terlalu kuat Dan berikutnya ini yaitu ialah adalah beberapa misteri dan fakta tentang mode Baryon yang masih belum diketahui banyak orang Minato dan Kusina Sampai sekarang, Naruto dan Kurama diketahui pernah menggunakan mode Baryon hanya satu kali saja Namun hal ini tidak menutup kemungkinan orang lain atau monster berekor lainnya bisa menggunakan mode ini juga Contohnya saja, Minato dan Kusina Konon katanya jika Jinchuriki dan Biju memiliki kecocokan cakra yang sempurna Maka keduanya memenuhi syarat untuk mementuk kekuatan baru dengan mengaktifkan mode Baryon Dengan fakta ini, Minato adalah salah satu orang yang memiliki kemungkinan tertinggi menggunakan mode Baryon Meskipun faktanya, Minato hanya memiliki 50% cakra kurama di tubuhnya dan juga saat di keadaan sebagai mayat Edo Tensei ini Karena Minato yang hanya memiliki setengah cakra kurama di tubuhnya, mampu masuk ke mode cakra Kyuubi dengan sempurna Padahal dia hanya mayat Edo Tensei Logikanya saja, jika Minato bisa masuk ke mode cakra Kyuubi dengan sempurna saat berada di mode Edo Tensei Berarti Minato juga memiliki kemungkinan bahwa masuk ke mode Baryon Meskipun tidak sesempurna yang dilakukan oleh Naruto saat melawan Isshiki Atsutsuki Mengingat Minato hanya memiliki 50% cakra kurama di tubuhnya Bayangkan saja, dengan mode cakra Kyuubi saja, Minato sudah sangat cepat Dimana dia mampu mengungguli Tobirama Senju yang dikenal sebagai Shinobi tercepat Dengan mode Baryon, Minato akan berada pada level yang sangat tinggi dari mode Six Path ataupun mode 6 Jalur Adapun Kusina, dia dikenal sebagai anggota klan Uzumaki yang memiliki keistimewaan cakra Itulah yang menjadi alasan mengapa Kusina diangkat menjadi Jinchuriki Kurama Tapi jika dibandingkan dengan Minato yang hanya memiliki 50% cakra kurama di tubuhnya Kusina memiliki peluang lebih kecil untuk menggunakan mode Baryon Dan Kusina tidak akan bisa menggunakan mode Baryon dengan cara biasa Karena ikatannya dengan Kurama tidak sedekat Naruto Namun Kusina masih bisa menggunakan teknik segel tangan klan Uzumaki Untuk memaksa Kurama menggunakan mode Baryon Semua Monster Berekor Di belakang kekuatan yang besar, ada juga resiko yang sangat besar Pernyataan ini berlaku untuk mode Baryon Yang akan membuat binatang Berekor dalam tubuh seorang Jinchuriki mati Dengan imbalan kekuatan tangguh yang luar biasa untuk sementara waktu Atas dasar itu, sifat mode Baryon masih dirahasiakan diantara para Monster Berekor Karena efek samping dari mode Baryon hanya berlaku untuk Monster Berekor itu sendiri Yaitu Is Dead Sedangkan Jinchuriki hanya dalam keadaan koma kritis Dan akan kembali normal setelah beberapa waktu lamanya Jika kekuatan ini disalahgunakan atau digunakan dengan salah Oleh seseorang yang haus akan kekuatan seperti Madara Maka bisa membunuh Monster Berekor itu sendiri Dan membuat keberadaan mereka punah dari dunia Shinobi Bayangkan saja jika masing-masing Monster Berekor Bisa menggunakan mode Baryon dengan kekuatan uniknya masing-masing Maka ancaman sebesar Ortsutsuki pun akan sulit untuk menyerang bumi Di antara semua Monster Berekor yang ada adalah Gyuki Yaitu Monster Berekor 8 Yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan Jinchurikinya Dimana Killer B dan Gyuki adalah yang pertama bisa mementuk ikatan persahabatan Antara manusia dan seekor monster Jadi tidak diragukan lagi jika keduanya akan memiliki kecocokan satu sama lain Baik dalam kekuatan cakra maupun dalam bentuk persahabatan Mengacu pada hal ini Dapat dipastikan keduanya akan mampu menggunakan mode Baryon Terutama setelah kematian Kurama Sekarang Killer B adalah satu-satunya Jinchuriki yang ada Dan akan tiba saatnya suatu hari nanti Dimana dunia Shinobi akan diserang oleh pasukan Ortsutsuki Akhirnya mau tidak mau keduanya harus menggunakan mode Baryon Jika ancaman seperti Isshiki datang untuk menyerang dunia Shinobi Mode Baryon ekor 10 Selain dari Kurama dan binatang berekor lainnya Beberapa orang percaya bahwa ekor 10 atau Jubi dapat menggunakan mode Baryon Meskipun dia tidak memiliki kecerdasan Sementara kebanyakan orang berpikir bahwa 10 ekor atau Jubi telah punah Dan telah disegel dengan Kaguya Ortsutsuki pada Perang Dunia Shinobi keempat Kenyataannya adalah bahwa ada satu lagi 10 ekor disimpan di tempat yang tidak diketahui di dimensi lain Meskipun ekor 10 tidak memiliki kecerdasan dan bergerak sesuai insting Masih banyak orang berasumsi bahwa Baik Obito dan Madara yang merupakan Jinchuriki dari ekor 10 dapat memasuki mode Baryon Karena mereka memiliki kontrol penuh atas ekor 10 itu sendiri Dan memiliki saringan yang dapat menempatkan mereka mengendalikan ekor 10 dengan Genjutsu Obito atau Madara mereka dapat memaksa ekor 10 di tubuh mereka Untuk memasuki mode Baryon menggunakan saringan mereka Dan jika hal ini terjadi maka tidak diragukan lagi Mereka akan mendapatkan kekuatan mode Baryon dari ekor 10 yang sangat luar biasa Selain itu bahkan jika ekor 10 akhirnya mati dalam tubuh mereka Obito atau Madara hanya perlu menggunakan Rinne Tensei untuk memangkitkan ekor 10 Yang secara ostosmastis akan memungkinkan mereka untuk menggunakan mode Baryon ekor 10 Dengan kekuatan Dewa untuk kedua kalinya Dan jika hal ini terjadi di anime Boruto Maka Boruto akan menjadi kekuatan yang maha dasar Yang bisa mengalahkan Kode maupun Eda dan Daemon Tapi jika mode Baryon digunakan musuh Maka tamatlah sudah Boruto Pilihan terakhir Boruto menjadi mode God Art Suzuki Yang mempunyai ratusan Jouken Oh iya pengumuman guys channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Cek 1,2,3 dicoba Oke teman-teman itulah Beberapa misteri mode barion ya Luar biasa banget Karena kita hanya disuguhkan Atau ditampilkan hanya Satu kali saja Sekian lama dari Naruto sampai Boruto ini ya Jadi itu mode barion luar biasa banget ya Dikatakan itu mode barion Kalau saya tidak salah ya Itu ketika seekor biju itu Udah umur 100 tahun Apa 1000 tahun Lupa tadi ya Kayaknya sih 100 tahun Dan sudah selaras Cakra nya sama Chichuriki nya Baru bisa menggunakan Mode barion Kalau kalian pengen lebih Detailnya lagi tuh pas Boruto Eh apa namanya Pas Naruto melawan ishiki tuh Pas Kurama ngobrol sama Naruto Untuk kalian Itu jelasnya disitu ya Nah Kalau misal 100 tahun lah gitu ya Kan lahirnya kurama Sama biju-biju yang lain itu kan Sama dilahirkan Biju Sembilan biju kan tuh Sembilan biju itu Dilahirkan kan ketika 10 ekor Atau Jubi itu kan Dipecah Terus jadilah Sembilan biju ya Nah Masing-masing biju kan lahirnya bareng Berarti kan umurnya sama Itu ya Nah Kalau karena kurama Sudah lama dengan Naruto Menyatu ya Sebagai Jinchuriki nya Akhirnya kan Cakra nya udah Selaras Jadi bisa Merupakan ekor Apa namanya Menjadi Mode barion lah Kalau umur Udah pasti semua bisa Karena udah Karena umurnya sama Kayak kurama ya Semua Semua Jubi Semua biju Kalau Jubi Kalau Jubi itu Ekor 10 Oke Next Nah Yang paling masuk akal itu Adalah tuh Kyuki Atau ekor 8 Atau killer B Itu Layak banget Karena satu Udah berteman lama Dan sudah agrup Melebihi Naruto loh Agrup nya loh ya Selaras Pasti banget Selaras banget lah Dan intinya tuh Bisa Menurutku sih Bisa menjadi mode barion Menurutku tuh Bisa Dan Semua biju juga Udah selaras Kecaman Naruto kan Karena pas perang dunia Keempat kan Semua biju ke Masuk Apa ya Kedalam Naruto lah Atau Memberi Kekuatan Kepada Naruto Pas udah jadi Mode six pad gitu Pasti bisa lah Gitu Dan banyak misteri Yang lain teman-teman Oke Mau ini tuh aja Teman-teman Dari saya Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good Bye Tidak Tidak